Terima kasih telah menonton. Cowo makin ganteng kayak aku nih, makin ganteng. Eh dengerin dulu, kamu tau gak? Aku liat kamera depan, ini aku trauma kan. Kenapa? Mau wawancara. Bos, terima kasih udah hadirin. Hilda sama Evie. Ganteng banyak loh ya. Besok-besok kalau turut kayak gini, gue mau traktur. Terus lihat sih yang belum? Kuo Eli. Terima kasih ya, Bos. Ini bos gua. Masih ga naik juga nih. Kan udah kemarin udah naik, mantap. Terima kasih. Gua yakin ada Hilda sama Elvia. Share gua insya Allah mudah-mudahan naik. Kok kamu tambah cakep sih? Tambah cantik. Udah lama ga katanya? Ayuh gue. Amin. Kamu udah. Eh kamu. Kamu. Kamu udah punya pacar. Makin jelek. Kamu punya pacar. Kamu punya pacar. Tetep jelek. Eh kita bikin vlog dong. Tanya-tanya. Tanya. 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 Tanya apa? Ya. Kalo aku tau. Elvia udah punya pacar. Kamu belum punya pacar ya. Iya sih. Kalu bang Pilih. Aku ga punya. Eh sorry. Hah? Gimana sihyah dia? Jawab dulu. Engobis terimakala gitu. Masih deiat. Masih dekat. Masih dekat. Masih dekat. 'mu itu? kamu nggak ada ujungnya kalau sama kamu kan waktu itu kan deket-deket-deket sampai asapan tidak ada ujungnya kalau aku pas kalau aku udah satu keyakinan sama dia ya baru aku sama dia sama dia nggak jelas satu nggak jelas kedua juga nggak ada ujungnya buat apa iya aku takut sakit hati lagi waktu sama kamu aku sakit hati sama dia siapa sakit hati? aku sama dia parah bi, aku nggak pernah cerita kan tentang dia iya enggak tapi demi Allah aku tuh nggak pernah cerita tentang dia ke kamu, kamu ke dia ya itu bagusnya dia, dia tuh tiap sama siapapun, dia selesai udah dia tapi aku mau jujur sih, parah bi, jujur-jur aja ya, bener ya parah bi, parah iya kenapa sih kamu nyakitin aku, kenapa sih kamu nyakitin aku? siapa? nggak ada, nyakitin iya, gua nyakitin lu nggak sampai 2 tahun iya kan udah, itu udah dijawab Maria Fanny-nya, deket dia mah baik banget, terus cantik yang bikin kamu takut masalah apa kamu dalam hubungan? dalam hubungan yang aku takutin satu, satu sama lain tidak ada visi dan misi kedua, yang aku takutin konflik-konflik yang nggak jelas cuma masalah sepele sama waktu itu masalah sepele nggak jelas, masalah sepele nggak jelas, sumpah kamu tuh sama tuh, parah? bukan, kamu tuh sama, parah kamu harusnya bisa dong ngajak ngomong, baik-baik aku udah ngajak ngomong sama kamu pelan-pelan aku yang ngajak ngomong sama kamu pelan-pelan aku yang ngajak ngomong sama kamu pelan-pelan aku udah ngajak ngomong sama El, tapi nggak bisa aku punya saksi mata yang masih hidup siapa? nipi itu lah, masalahnya apa? iya kan dulu, kayak gitu dong muka kamu iya? aku lupa iya, masalahnya? kamu keluar di mobil, aku anterin kesensi itu terakhir lu sama gue selesai masalahnya apa? masalah sepele kali? iya, kan masalah sepele masalah nggak jelas, sumpah iya, kamu nya sebenernya bisa diopotong ya kepala gue kepotong, ya dikel tapi ini mantan-mantan yang baik hati baik ya, setiap hubungan pasti ada permasalahan yang membuat gue tuh akhirnya sampe akhirnya udah tapi kan nggak tau jodoh tapi ada planning untuk yang dinggang yang serius, maksudnya bukan cari berkomitmen jualan sama manis kan aku liat goset kedalamannya emang beli, ngosong sama dia udah jadi maksudnya aku dari dulu suka sama mariafania ya udah yang terjauh sih seksi cantik kamu tuh sukanya apa? suka karena fisik? atau karena? bukan karena itu kan tadi aku udah jelasin aku tuh kayak nggak mau berkontifmen di ya nggak bisa aku tuh pengen aku pengennya dan kayak masing-masing orang tuh nggak ada yang ya maksudnya aku pengen deket-deket dulu kalau misalkan memang udah klik, aku langsung ngasih jahit nikah eh mariafania kamu mau nih nggak nikah sama aku gitu? kalau misalkan aku nikah sama cewek lain, kamu dateng nih kalau diundang, dateng kamu atur aja Bi, gimana brengseknya ini akan diundang iya tuh nanti aku dateng ya lah dateng lah kalau aku mau nikah, kamu dateng juga dateng tapi kamu nggak sedih kan? kenapa? tapi aku masih sedih ya ampun, Elvia dulu aku sayang, cinta berkorban nggak bisa jauh dari kamu ternyata aku nikah sama orang lain sama seperti kamu nggak bisa jauhnya karena punya utang sama seperti kayak kamu dulu aku pernah cinta, pernah berkorban, pernah sayang terus akhirnya aku nikah sama orang lain aku pasti sedih juga yang ada yang sedih lah kamu sedih itu namanya kamu nyakitin nyakitin pasangan kamu kursinya begini tapi kamu bener-bener belum punya pacar pacarnya dia aku tahu aku lagi mau kerja Anaya yang tepin udah bungkus nggak apa-apa itu namanya rezekinya cuma sampai di situ betul kalau disyukur apapun yang udah dikasih itu pasti yang terbaik insya Allah mudah-mudahan kamu pasti percaya omongan aku, kamu pasti ke depannya dapet sinetron lagi iya kamu berdua sukses mongri juga sukses kejadian komitmen jelas biar gak bertanya-tanya enak Anaya Dian TV jam 5 sore bungkus Sem kok cepet banget punya sinetron ajak dia kain program bang dulu iya udah aku ajak bisa dia SMJJ siapa mau jadi juara jam 10 pagi di TransTV kena sampai Jumat ntar lu tahu bagaimana gitu deh sama L sama Hilda jadi cuma sekedar just kidding ngobrol biasa aja hari ini syuting SCBD di TransTV ada makasih ya makasih ya ini Sabtu Minggu jam setengah 7 di TransTV makasih ya kamu udah dateng ke acara makasih sayang yang dulu pernah aku sayang sekarang gak sayang siapa tuh siapa tuh Hilda siapa tuh Elvia gak bercanda cantik kan kamu tambah cantik melihat mantan aku akur mantep ya hebat kamu apa ini ya kuncinya kuncinya lihat no akur lagi ngobrol akur banget tadi lu bilang apa? ini gak bisa begitu gitu akhirnya aku tahu apa karena ada jatah mantan itu ada mantan jatah mantan pasti gak tahu kan kamu yang anjarin aku ada jatah mantan jatah mantan ada gak? terima kasih sekarang ayo kamu waktu itu ada jatah mantan gak? ayo waktu itu sekarang waduh masih ditembak kenapa jatah makan? jatah apa? langsung di video dong apa sih Nek? enggak enggak Maria Fania aku bilang Eep lihat mantan aku akur kan? aku bilang gitu yaudah kamu ini kan kamu mau cabut yaudah pamit Maria, aku pamit jagiin Bang Billy ya, titim Bang Billy ya Mantep ya, akhir ya, mantep kan, tak ada keliput Berdua tuh gimana? Kenapa? Langsung diwawancara Karena pada tuh, liat pada nanyain Bang Billy pada nungguin, gak enak, penjelasannya Mohon maaf, situ kan gak ada kartu wartawan ya, jadi silahkan pergi dari sini Kalau dia kan punya identitas wartawan Ya gak apa-apa kan, aku mantat kamu, nanya gak apa-apa kan, mau yang bahagia Mau yang terbaik buat Bang Billy, mapannya baik, cantik, kurang gimana coba seksi Kalau timol cantik ya? Ya Allah Yaudah balik ya Maria Makasih ya, nanti main-main lagi ya Dadah Hati-hati mall Sampai jumpa Terima kasih.